Intro Saat Idul Fitri adalah saat yang paling membahagiakan bagi Anda bisa berkumpul bersama keluarga Apalagi pemirsa saat ini mungkin Anda tengah berkumpul bersama seluruh keluarga besar di kampung halaman Kembali ke tempat lahir, ke tempat asal Seperti ada energi baru yang dicas ke tubuh dan jiwa Anda Sehingga selesai Idul Fitri Anda kembali melanjutkan aktivitas untuk tentunya mendapatkan energi baru Bu Menteri Anda baru bisa mudik nanti malam ya Artinya Anda sudah jadi milik publik begitu kan Nah kalau kita bicara keteladanan Sebenarnya role model utama kita adalah Rasulullah SAW Dan saya mau kaitkan kepada semangat kesetiakawanan sosial nasional Kalau kita bicara konteks berbangsa Indonesia Dimana agamanya beragam, sukunya luar biasa banyaknya, bahasanya apalagi Nah kalau kita mengacu kepada satu keteladanan Seharusnya apa yang dijalankan Rasulullah sebenarnya bisa kita adopsi di jaman apapun begitu kan Nah dalam konteks kesetiakawanan sosial bagaimana Ibu melihatnya? Saya berproses dari Ramadan ke Ramadan Artinya ini adalah kegiatan yang kita melakukannya dari tahun ke tahun Di tahun ini saya juga melihat sesuatu yang menurut saya sangat konstruktif Bagi upaya kita membangun solidaritas kepedulian sosial atau kesolehan sosial Misalnya adalah mereka-mereka yang tidak menjalankan ibadah puasa pun Mereka menyiapkan forum buka puasa bersama Bukankah ini sesuatu yang indah bagi sebuah keberagaman Banyak yang menyiapkan posko malah ya selama Ramadan itu Iya menyiapkan posko, menyiapkan takjil bersama Kemudian mereka kalau yang umat Islam mengeluarkan zakat Lalu santunan yatim, fukoro, du'afa Mereka pun juga yang tidak sedang beribadah puasa pun Mereka juga ternyata juga mengeluarkan mungkin hasil dari sumber kekayaan mereka Keuntungan mereka untuk dibagi kepada yatim, kepada fukoro, du'afa Itu tidak usah dipersoalkan kan Itu sebuah solidaritas sosial dan kepedulian sosial yang sudah terbangun luar biasa Hari ini kebetulan tadi di rumah dinas Saya menyiapkan open house dari jam 11 Tapi sampai jam 5 lebih tamu masih banyak Dan saya melihat 30 persenan tamu saya adalah Mereka-mereka yang sesungguhnya tidak melaksanakan ibadah puasa Artinya bahwa mereka yang non muslim ini memberikan ucapan selamat idul fitri Bukankah ini juga sesuatu yang indah Jadi dari berbagai kedutaan negara-negara sahabat juga hadir Lalu banyak diantara tamu-tamu saya Saya menyebut tadi tim dari berita satu juga sempat hadir Saya punya tamu-tamu sangat spesial saya sampaikan Dan tamu-tamu spesial itu adalah mereka-mereka yang seringkali disebut Manusia grobak, para homeless Indah sekali menurut saya Karena mereka bisa membedakan Oh ini rumah mensos Jadi mereka tahu bahwa mereka ingin bersilaturahim dengan mensos Ada dubes Ada kalangan-kalangan mungkin high class society Tapi saya juga bersapa yang sama dengan mereka-mereka yang mungkin seringkali disebut Mereka yang homeless atau mereka yang manusia grobak Bukankah ini sebuah kebersamaan yang luar biasa Mungkin mereka datang bukan kena mensosnya, kena buko vivahnya Jadi tahun lalu juga saya mendapatkan tamu-tamu spesial itu Bukankah ini sebuah kebersamaan yang luar biasa Jadi stratifikasi sosial itu begitu cair di forum open house Apakah antar agama atau antar serata sosial Keindahan-keindahan dari berbagai keberagaman yang bisa kita satukan seperti ini Bukankah ini yang harus kita pupuk Sehingga apa yang mungkin menjadi keprihatinan kita Itu yang harus jadi kewaspadaan kita bersama Dan saya lah orang yang paling beruntung, berbahagia karena Ibu jadi tamu saya malam ini Tapi Ibu Menteri ini kan sudah mendarah daging sebenarnya Sudah ada dalam setiap nafas darah bangsa Indonesia Warga Nusantara yang sudah mengenal keragaman budaya sejak ribuan tahun lalu Nah artinya ketika agama pun masuk lewat penetrasi budaya Harusnya kan bukan masalah Artinya kalau ada hal-hal yang memang perbedaan ya kita hormati Kita cari persamaannya Bagaimana negara harus hadir Apakah harus ada sebuah regulasi khusus untuk mengamankan Enggak perlu, saya rasa juga hadis Nabi Ikhtilafu Umatir Rahmatun Pada posisi seperti ini betapa kita sudah diuji berkali-kali Misalnya ada perbedaan di dalam menentukan masuknya satu Ramadan atau satu sawal Dan selama ini berjalan sangat baik Masing-masing pihak yang mungkin menggunakan ru'yat atau ini menggunakan hisap Sama-sama mereka memberikan satu penghargaan terhadap perbedaan cara melihat bulan Bukankah itu juga sebuah kekayaan, keberagaman yang bisa diselami satu komunitas dengan komunitas yang lain Jadi ketika kemudian muncul intoleransi atau mungkin sesuatu yang lebih bernuansa radicalism Bahkan kemudian terorism Saya rasa memang ada hal yang kita harus bangun bersama Bagaimana kita menghadirkan agama ini Terutama Islam itu dalam konsep dan konteks penyemai damai, penyemai kasih Ini dalam bahasa Jermannya setiakawan itu tidak mengenal agama, suku, ras, antar golongan, begitu kan? Ya, jadi ya kurannya juga menyebut begitu Kalau Allah menciptakan bersuku-suku bangsa, berkabilah-kabilah Maka sesungguhnya diusahakan kita untuk bisa saling mengenal Saling mengenal berarti kita juga saling tolong-menolong, saling memberi, saling menyapa, tidak saling menyakiti Kanan-kiri kita, agama apapun, suku apapun Maka Islam mengajarkan, kalau kalian beriman maka hormati tetanggamu Kalau kita punya tamu, agama apapun, suku apapun Kalau kalian beriman, hormati tamumu Pada posisi-posisi seperti ini kan sebetulnya bagaimana bangunan solidaritas intern dan antarumat beragama harus dibangun Ya, itu kalau kita bicara dalam ranah publik Dalam kabinet sendiri apakah sudah cukup kuat? Saya rasa dari awal pemerintahan Pak Jokowi JK Betapa bahwa dari pidato pertamanya Pak Jokowi sebagai presiden Antara lain beliau memberikan apresiasi yang begitu besar pada besarnya komunitas muslim di Indonesia Artinya bahwa hadirnya komunitas muslim di Indonesia Ini adalah menjadi bagian penting dari penggerak pembangunan di negeri ini Oleh karena itu seluruh ikhtiar yang dilakukan dari kebersamaan seluruh komunitas beragama di Indonesia Tentu adalah bangunan yang saling menghargai, yang mayoritas menghormati yang minoritas, yang minoritas juga menghargai yang mayoritas Jadi posisi ini kemudian akan membangun equilibrium dynamic di antara kehidupan umat beragama Baik, buku Viva kita break dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya Dan pemisah tetap bersama kami, kami segera kembali sesuatu lagi